Oke pertama-tama kita ke substrat untuk substratnya kita cuci dulu ya sampai bersih biar nanti tidak terhentap airnya jadi nggak berkabar ini saya pakai jenis pasir yang maya mirip kayak silika dia nggak ada kandungan gizi sebenarnya buat tanaman Oh ya kalau kalian pakai tanaman stem wajib banget kalian pakein pupuk berdasar karena dia harus meletakkan nutrisinya Oke lanjut kita ke scaping untuk penataan bebas saya sih pakai hardscape dulu baru tanamannya untuk bunyi sanduja simple kalian tinggal ikat aja di batu atau bisa dilem juga sih dikayu atau batu terus tinggal kalian taruh di tempat yang kalian mau untuk crypto juga mirip kayak lebih bisa diiket tapi lebih bagus kalian nancepin aja tuakarnya biar cepat nunggunya Oh ya kalau kalian pakai stem plan kalian lebih enak sih pakai pinset ya biar nggak goyang nancepnya pas untuk tanaman ini yang saya pilih semuanya mudah dirawat ah dan no co2 juga karena saya nggak pakai co2 tanaman juga selain sebagai hiasan berfungsi sebagai filter air karena biar nyerap amoniak lagi oke kita masukin air kalau kalian pakai air pump baiknya sih kalian dapin dulu ya semaleman ya biar kaporitnya ngedap di bawah jadi kalian pakai yang air diatasnya isinya pelan-pelan kalian bisa pakai tangan buat natakin atau apa gitu ya biar nggak ngerusak tatanan yang udah kita buat saya lupa ini kayunya enggak ditibat batu tadi jadi ngambang dia tapi dulu Oh ya saya ini pakai air donor dari akorium lain maksudnya sih biar nanti proses cycling lebih cepat karena dia udah ada bakteri baiknya ya oke kita sekarang siapin filter untuk filter baiknya sekalian isi media rumah bakteri ya kayak keramik ring beobol atau karang jahe Oh ya kalau kalian nggak pakai donor dari air akorium lain kalian bisa pakai tambahin bakteri starter biar lebih cepat beningnya nanti nah udah jadi ini saya isi ikan koridoras dia guna guna juga sih buat bersihin substrat ya terus juga ada ikan molly gunanya banyak kalau molly ini bisa buat bersih minyak di permukaan air terus juga getah-getah di kayu itu dia doyan juga untuk pembersih tanamannya saya pilih udang red cherry biar makanin alde terus untuk yang membersihkan kaca saya pilihnya keong tanduk atau keong turbo biar kincong terus kalau otos infus kemen mahal sebenarnya siapa yang pilih untuk flora sama fauna yang saya pilih itu saya sesuai biar low maintenance jadi kita nggak ribet ribet banget untuk ngerawat untuk akwarium saya juga proses hiking cepet sih karena berkat donor air dari kemarin itu ya jadi di filternya udah ada bakterinya oh ya kalau kalian awal buat gitu ya tanpa donor dari air akwarium lain saran saya tunggu cycling itu kurang lebih dua minggu karena tahap awal cycling tuh emang lumayan lama sih buat jadiin mentor jadi guru sabar banget jangan langsung kalian masukin fauna tapi untuk proses cycling keong kan biasanya ada alga tuh ya jadi kalau kalian mau masukin fauna pertama-tama kalian bisa pilih keong sama udang buat bersih-bersihin alganya dulu sebelum masukin ikan oh ya untuk lampunya sendiri jangan dinyalain full ya kalian bisa pakai lepan jam aja biar kayak siang malam gitu terus aliran filter jangan ada gembicik atau gelembung-gelembung air karena kalau gelembung itu nyebabin co2 pecah jadi tumbuhan kan kurang asap aja oke thank you